Nurseta Satria Karang Tirta Jilip 14. Tentu saja Kisurogeni tidak dapat menolak dan mengingkari janji. Pula, ini merupakan kesempatan baik baginya untuk membalas kekalahannya. Putrinya, Dewi Mayang Sari, sedang tidak berada di istana. Demikian pula Adipati Lingga Wijaya, mantunya. Akan tetapi di sana terdapat para senopati yang memiliki kepandayan tinggi, terutama sekali resi bajera sakti, guru dari Adipati Lingga Wijaya. Kalau sudah berada di Kadipatan dan berhadapan dengan resi bajera sakti, maka seng resi tentu akan dapat bertindak dan membereskan gadis yang berbahaya ini. Andika memang sakti mandraguna dan pantas menjadi tamu istana wengker, Puspadewi. Mari, kuantar Andika ke sana, Kisurogeni memberikan kuda yang tadi ditunggangi Drohawisa kepada Puspadewi, lalu bersama Wirobento dan Wirobendrek dia mengantar Puspadewi menuju ke Kadipatan wengker. Drohawisa YNG ditinggalkan menyumpah-nyumpah, akan tetapi setelah tiga orang atasan itu pergi jauh. Terpaksa dia terpincang-pincang berjalan kaki sambil menahan rasa nyeri pada tangan kanan dan kaki kirinya yang buntung dengan sikap tenang dan angkuh. Puspadewi tampak gagah ketika ia memasuki istana Kadipatan wengker bersama KL Surogeni. Tentu saja sebelum Puspadewi ajak memasuki istana wengker, lebih dulu Wirobento dan Wirobendrek cepat melaporkan tentang kedatangan Puspadewi itu kepada resi bajera sakti dan kitu menggung Suramenggala. Para prajurit pengawal yang berjaga di istana itu berdiri tegak dalam keadaan siap. Akan tetapi mati mereka memandang penuh kagum dan gentar terhadap gadis cantik jelita yang melangkah tenang di samping Kisurogeni, memasuki ruangan tamu di sebelah pendapa istana Kadipatan wengker. Banyaknya prajurit pengawal yang berada di sekitar istana, memenuhi halaman istana yang luas dan berjaga di sepanjang lorong sampai ke pendapa, sama sekali tidak membuat Puspadewi merasa gentar. Sebagai seorang yang pernah menjadi sekar kedaton kerajaan Wura Wuri, Puspadewi tentu saja tidak merasa asing dengan kemewahan yang terdapat di istana wengker itu. Akan tetapi ia pun tahu bahwa banyaknya prajurit pengawal di luar dan dalam istana itu tidaklah wajar. Ia menduga bahwa pihak istana berada dalam keadaan siap-siaga dan bahwa istana itu, setidaknya bagian pendapa dan ruang tamunya, telah dikepung pasukan. Pasti Wiro Bento dan Wiro Bandrek yang telah memberi laporan dan Lingga Wijaya yang sekarang menjadi adipati Lingga Wijaya itu lelah membuat persiapan. Namun hal ini tidak membuat hati Puspadewi menjadi jerih. Ketika Puspadewi dan Kisurogeni memasuki ruangan tamu yang luas dan mewah itu, di situ telah menunggu resi bajerah sakti dan Kitu menggung Suramenggala. Tentu saja Puspadewi mengenal baik dua orang laki-laki tua ini. Kisurogeni menggala adalah bekas lurah dusun Karang Tirta, bahkan pernah menjadi ayah tirinya karena ibunya menjadi selir bekas lurah ini. Mengingat bahwa ibu kandungnya baru-baru ini diculik oleh orang-orang Kisurogeni menggala, sepasang macu gadis itu memandang kepada Kisurogeni menggala dengan kilatan marah. Kisurogeni menggala diam-diam bergidik angeri dan tak dapat bertahan lama beraduk pandang, segera ia menundukkan pandang matanya. Kemudian Puspadewi menatap wajah resi bajerah sakti. Tentu saja ia pun mengenal baik pertapa sesat ini. Kurang lebih tujuh tahun yang lalu, ia pernah diculik dan dilarikan resi bajerah sakti ini. Akan tetapi kemudian ia terjatuh ke tangan Nyi Dewi Durga Kumala, dan sebaliknya Lingga Wijaya yang diculik Nyi Dewi Durga Kumala terjatuh ke tangan sang resi bajerah sakti. Kemudian ia menjadi murid Nyi Dewi Durga Kumala sedangkan Lingga Jaya menjadi murid resi bajerah sakti. Maka ia pun memandang kepada resi itu dengan mata mencorong. Dulu ia masih gadis remaja ketika diculik resi bajerah sakti dan nyaris menjadi korban kekejian pendeta sesat ini. Akan tetapi resi bajerah sakti tersenyum dan berkata, selamat datang di istana wengker, Nyi Puspadewi. Silakan duduk akan tetapi Puspadewi tetap berdiri dan ia berkata dengan sikap angkuh dan tegas. Aku datang berkunjung untuk bertemu dan bicara dengan adipati wengker, bukan dengan semelarang orang Tumenggung Suramenggala bangkit berdiri dan berkata dengan wajah tersenyum cerah. Wahai, anakku Puspadewi yang manis dan gagah perkasa. Apakah engkau tidak mengenal lagi aku, Tumenggung Suramenggala, ayah tirimu yang menyayangmu Puspadewi memandang ke arah bekas ayah tirinya itu dengan pandang mata, tajam menusuk. Kisuramenggala, tidak perlu Andika banyak cakap lagi. Kalau saja aku belum menemukan kembali ibuku dalam keadaan selamat, sekarang juga aku pasti sudah turun tangan menghajar Andika mendengar ucapan ini, Suramenggala menjadi pucat dan tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Kini resi bajerah sakti tertawa bergelak. Hahaha, Puspadewi, kalau Andika hendak bertemu dengan Kanjeng Adipati Longgaljaya, keinginanmu itu sia-sia karena beliau sedang tidak berada di istana. Mendengar ucapan resi bajerah sakti yang nadanya sungguh-sungguh itu, Puspadewi menduga bahwa kakek itu tidak berbohong. Kalau begitu, biarkan aku bertemu dan bicara dengan istrinya, Dewi Mayang Saril sayang sekali, juga titik beliau sedang berpergian, tidak berada di istana, jawab resi bajerah sakti. Akan tetapi, ketahuilah, Puspadewi, kalau Andika memang ada kepentingan, Andika dapat membicarakan dengan kami bertiga. Aku adalah wakil Kanjeng Adipati dalam urusan pemerintahan wengker. Kitu menggungsura menggala ini adalah ayahanda Kanjeng Adipati sehingga beliau dapat mewakili putranya. Adapun Kisurogeni ini ada ya ayahanda permaisuri Dewi Mayang Saris sehingga beliau dapat mewakili putrinya. Nah, kalau kedatanganmu ini membawa urusan penting, kami bertiga dapat mewakili Kanjeng Adipati Lenggawijaya yang Andika tahu juga adalah muridku. Katakanlah, apa yang Andika kehendaki, Puspadewi Hem, aku tidak mempunyai kepentingan pribadi dengan Andika, resi bajerah sakti, atau dengan Kisura Menggeya ataupun Kisurogeni. Aku hanya ingin mencari adikku Nikan Harni karena aku tahu bahwa ia memasuki wengker dan... Menurut keterangan Kisurogeni, ia berada di istana wengker, sekarang, kalian katakan di mana adikku itu. Aku datang tidak dengan niat bermusuhan. Akan tetapi kalau kalian tidak menyerahkan adikku, atau kalau kalian mengganggu adikku, aku tidak akan berhenti sebelum membuat wengker menjadi karang abang. Lautan api, elucapan Puspadewi dikeluarkan dengan suara lembut, namun terdengar kering dan mengerikan. Tiga orang tua itu merasakan betapa dalam suara itu terkandung ancaman-ancaman yang sungguh-sungguh, bukan sekadar gertakan. Heh, tenanglah, Puspadewi. Sebenarnya, mengingat bahwa Andika adalah murid Nyi Dewi Durga Kumala yang kini menjadi permaisuri Wurawuri dan Andika dianggap sebagai puterinya dan menjadi sekar kedaton Wurawuri, Andika bukanlah orang luar dan di antara kita ada hubungan. Wurawuri selalu bersahabat dengan wengker. Karena itu, marilah kita bicara seperti sahabat dan duduklah, Puspadewi. Hem, aku tidak ada urusan dengan wengker maupun Wurawuri, Hersi Bajah Sakti. Katakan saja di mana adanya Niken Harni, hem, kalau Andika tidak mau menganggap kami sebagai kawan, lalu apa artinya Andika bertanya kepada kami? Kalaupun kami menjawabnya, kalau Andika menganggap kami sebagai musuh, Andika bagaimana dapat percaya keterangan kami? Ingat, terhadap musuh orang dapat saja berbohong, sebaliknya terhadap teman tentu orang tidak akan berbohong, sesukamu akan menganggap aku kawan atau lawan, Hersi Bajah Sakti. Akan tetapi, mengingat bahwa Andika menjadi seorang yang berkedudukan tinggi dan berkuasa di wengker, dan Andika berada di sarang sendiri sehingga tidak mendapat tekanan dariku, maka mustahil kalau Andika mau merendahkan diri menjadi seorang pengecut yang berbohong. Aku percaya Andika akan berbicara sejujurnya tentang adiku Niken Harni, wajah Hersi Bajah Sakti berubah merah, matanya melotot dan dia marah sekali. Memang tidak ada alasan baginya untuk berbohong karena dia tidak takut kepada Puspadewi, bahkan dapat dibilang bahwa saat itu dia yang menguasai keadaan dan dapat menangkap bahkan membunuh gadis itu kalau dia kehendaki. Dia marah mendengar Puspadewi bersikap demikian berani dan penuh tantangan, Huh, aku pun tidak sudi berbohong kepadamu karena aku tidak takut untuk bicara terus terang. Nah, dengarlah, Puspadewi. Niken Harni memang pernah menjadi tamu di Istana Wengker, akan tetapi beberapa hari yang lalu ia dibawa pergi oleh Nini Bumi Garbo. Nah, percaya atau tidak, terserah. Sepasang mata Puspadewi mencorong dan seolah hendak menembus mata Hersi Bajah Sakti untuk menjenguk isi hatinya. Ia berkata, aku percaya kepada Andika, Hersi Bajah Sakti. Mengapa Nini Bumi Garbo membawa pergi Niken Harni, dan kemana adikku dibawa pergi? Hahaha, Hersi Bajah Sakti tertawa bergelak. Apakah Andika belum mendengar tentang watak aneh luar biasa dari Nini Bumi Garbo, Puspadewi? Siapa yang dapat mengetahui apa yang akan dilakukannya dan mengapa ia melakukan sesuatu? Ia datang dan membawa pergi Niken Harni, siapa yang dapat melarang dan siapa pula yang dapat bertanyalah datang dan pergi begitu saja. Yang kami ketahui hanyalah bahwa Niken Harni dibawa pergi Nini Bumi Garbo. Kalau Andika ingin mengetahui sebabnya, carilah Nini Bumi Garbo dan tanyalah sendiri kepadanya Puspadewi mengerutkan alisnya. Tentu saja ia sudah mendengar akan nama besar Nini Bumi Garbo, seorang datuk wanita yang dikabarkan orang sebagai manusia setengah dewa atau setengah IBS yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Bahkan ketika ia digembleng Seng Maharshi Satya Dharma, pertapa itu pernah berkata kepadanya bahwa di antara para tokoh sakti pada waktu itu, kiranya yang dapat dianggap paling tinggi ilmu kepandainya adalah Seng Bagawan Eka Demta dan Nini Bumi Garbo. Akan tetapi, sungguh aneh sekali, mengapa Nini Bumi Garbo membawa pergi Niken Harni? Hershi Bajra Sakti benar ketika berkata bahwa tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Nenek Aneh itu dan mengapa ia melakukannya. Hem, baiklah. Aku percaya keterangan Andika bahwa adikku itu telah dibawa pergi Nini Bumi Garbo, Hershi Bajra Sakti. Aku akan mencarinya. Akan tetapi, aku teringat bahwa kabarnya Dewi Mayang Sari adalah murid Nini Bumi Garbo. Tentu ia tahu mengapa dan kemana Niken Harni dibawa pergi Nini Bumi Garbo, agaknya Andika belum tahu benar siapa Nini Bumi Garbo. Bahkan kepada muridnya sendiri pun ia tidak pernah memberitahu. Sepengetahuanku, Kanjeng Puteri Dewi Mayang Sari juga tidak tahu kemana Niken Harni dibawa Nini Bumi Garbo. Sudahlah, aku tidak ingin merepotkanmu lebih jauh. Aku pamit pergi dan terima kasih atas keteranganmu, Hershi Bajra Sakti. Setelah berkata demikian, Puspa Dewi memutar tubuh dan melangkah keluar dari ruangan tamu. Puspa Dewi, engkau sudah berani memasuki wengker, tidak boleh pergi begitu saja. Engkau harus tunggu pulangnya Adipati Linggawi Jaya dan istrinya Kataki Suramenggala. Akan tetapi Puspa Dewi tidak mempedulikan ucapan bekas. Ayah tirinya itu dan melangkah keluar. Akan tetapi setibanya di pendapat istana, ia melihat ratusan orang perjurit sudah siap-siaga dengan senjata tombak, golok, atau pedang di tangan, menutup semua jalan keluar. Bahkan di sana, di halaman yang merupakan alun-alun, masih terdapat sedikitnya seribu orang perjurit. Hahaha Harsi Bajra Sakti tertawa-tawa dan muncul dari dalam ruangan tamu bersama Kisurogeni dan Tumenggung Suramenggala. Mereka bertiga tertawa-tawa. Puspa Dewi, Andika tidak boleh pergi sebelum Seng Adipati dan Istanya pulang. Andai kata Andika bersayap sekalipun, tidak mungkin Andika dapat terbang lolos dari wengker. Hahaha untuk keluar dari wengker, aku tidak perlu terbang, Harsi Bajra Sakti. Hei, tiba-tiba Puspa Dewi mengeluarkan pekek melengking. Itulah Aji Jerit Guru Bairawa dan ia sudah mencabut pedangnya Kiai Chandra Salangking dan memutarnya dengan cepat sambil menerjang ke arah Harsi Bajra Sakti dan Kisurogeni. Pedangnya lenyap berubah menjadi sinar hitam bergulung-gulung dibarengi angin dasyat menyambar-nyambar dan didorong pula oleh getaran pekek yang amat hebat itu. Harsi Bajra Sakti cepat melompat ke belakang dan melindungi dirinya dengan pengerahan tenaga sakti sambil mencabut dan memutar cambuknya yang bergagang gading. Juga Kisurogeni yang sudah merasakan kehebatan gadis itu, cepat melompat ke belakang sambil mencabut kerisnya. Akan tetapi ternyata serangan dasyat dari Puspa Dewi itu hanya gertakan belaka karena tahu-tahu ia sudah menggunakan tangan kirinya untuk menghantam tengkuk Kisura menggala yang sama sekali tidak menduganya karena tadi dia tidak diserang. Plak tubuh Kisura menggala seketika menjadi lemas setengah lumpuh dan dia sama sekail tidak berdaya ketika tangan kiri Puspa Dewi mencengkeram baju tumunggung yang mewah dan tebal itu pada punggungnya. Sambil menempelkan pedang di leher bekas ayah ternyata itu Puspa Dewi menghardik. Hersi baja sakti. Kalau Andika tidak memerintahkan semua para jurid agar mundur dan tidak boleh mengganggu kepergianku, aku akan memenggala leher Kisura menggala ini lebih dulu sebelum aku mengamuk dan menjadikan tempat ini sebagai banjir darah tentu saja Kisura menggala menjadi terkejut dan ketakutan. Sedikit saja pedang yang menempel di kulit lehernya itu digoroskan, nyawanya tidak akan tertolong lagi dan dia akan mati seperti ayam disembelih. Saking takutnya, tubuhnya yang setengah lumpuh itu menggigil. Puspa Dewi, ingat aku adalah ayahmu ampunilah aku, jangan bunuh aku, Puspa Dewi. Puspa Dewi tidak menjawab, akan tetapi tangan kirinya semakin kuat mencengkeram punggung baju itu sehingga kini leher baju itu mencekik leher Kisura menggala sehingga dia menjadi semakin ketakutan. Hersi Bajrah Sakti dan Kisura Geni terkejut dan saling pandang. Mereka berdua maklum sepenuhnya bahwa tidak mungkin mereka membiarkan gadis itu membunuh Kisura menggala. Kalau Tumenggung itu tewas, tentu Adipati Lingga Wijaya akan marah sekali dan menyalahkan mereka. Gadis itu bukan hanya menggertak kosong. Sekali pedangnya bergerak, Kisura menggala tentu tewas dan kalaupun akhirnya mereka mampu membunuh gadis itu dengan keroyokan ribuan pasukan, yang sudah pasti gadis itu tidak akan roboh sebelum ia membunuh banyak sekali orang. Gertakannya merupakan ancaman yang mengerikan. Akan benar-benar terjadi banjir darah di wengker kalau mereka tidak menuruti kehendaknya. Hersi Bajrah Sakti, bagaimana tanggapanmu? Jangan membuat aku kehilangan kesabaran bentak Puspa Dewi sambil mendorong Kisura menggala keluar dari pendapa. Para prajurit yang berada paling depan di pendapa itu hanya mengacung-acungkan senjata mereka, akan tetapi tentu saja. Mereka tidak berani menyerang, pertama karena meihat Kitu menggung Sura menggala dijadikan sandera, kedua karena mereka tidak mendapat perintah dari Hersi Bajrah Sakti. Hersi Bajrah Sakti merasa ngeri sendiri membayangkan ada prajurit yang menyerang Puspa Dewi dan menyebabkan gadis itu membunuh Tumenggung Sura menggala dan mengamuk. Dia lalu berseru nyaring sehingga terdengar oleh semua prajurit, juga oleh mereka yang berkumpul di alun-alun halaman istana. Hai para prajurit dan para perwira. Dengar perintah kami. Jangan halangi Puspa Dewi keluar dari kota raja setelah berteriak demikian Hersi Bajrah Sakti berkata kepada Puspa Dewi. Nah, Puspa Dewi, Andika boleh pergi, akan tetapi Andika harus memegang janji dan membebaskan Kitu menggung Sura menggala. Hersi Bajrah Sakti, aku bukan orang yang suka melanggar janji. Biarpun Kisura menggala pantas dihukum atas kejahatannya terhadap ibuku, namun aku akan membebaskannya kalau aku sudah terlepas dari kepungan pasukanmu. Setelah berkata demikian, dengan sikap tenang namun waspada, Puspa Dewi mendorong Kisura menggala dan melangkah keluar dari pendapat istana, kemudian terus menyeberangi alun-alun di antara deratan prajurit yang berkumpul di kanan-kiri. Para prajurit itu hanya dapat memandang dengan kagum akan tetapi tidak ada yang berani bergerak. Juga ketika Puspa Dewi yang menodong Kisura menggala itu keluar dari pintu gerbang kota Kadipaten, tidak ada seorang pun berani menghalanginya. Sebetulnya banyak para perwira dan senopati merasa penasaran karena mereka merasa yakin bahwa apabila mereka diperbolehkan dan maju menyerbu, mustahil dadis itu mampu lolos dari pengeroyokan ratusan, bahkan ribuan orang prajurit. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak berani melanggar perintah resi bajera sakti tadi. Juga mereka semua merasa ngeri, kalau sampai Kisura menggala tewas dan mereka dipersalahkan sebagai penyebabnya, tentu Seng Adipati akan marah sekali dan menghukum mereka. Maka, biarpun di situ berkumpul banyak sekail prajurit, tak seorang pun berani bergerak menghalangi gadis yang keluar dari kota Kadipaten Nengker itu. Setelah tiba di luar kota dan tidak ada lagi prajurit berjaga, Puspa Dewi melepaskan Kisura menggala dan berkata, Kisura menggala, kalau Andika berani lagi mengganggu ibuku, aku tidak akan mengampunimu. Setelah berkata demikian, Puspa Dewi melompat jauh dan berlari cepat meninggalkan Kisura menggala yang kini dapat bernapas lega. Dia terbebas dari ancaman maut, akan tetapi juga dia merasa kehilangan muka karena tadinya Kitu menggungsura menggala dikenal selain sebagai ayah kandung Seng Adipati Wengker, juga sebagai seorang yang sakti. Maka, dia tidak kembali ke istana, melainkan diam-diam pulang ke rumahnya sendiri. Pada awal kisah ini, Empu Barada dalam samadinya menerima wangsit, penglihatan batin, betapa hawa angkara murka dan nafsu-nafsu dayarnya rendah menimbulkan kegelapan menyelimuti Kauripan. Penglihatan batin ini dia artikan sebagai malapetaka yang mengancam Kauripan, membuat hati Seng Pertapa yang arif bijaksana ini khawatir sungguhpun dan menyerahkan segalanya kepada kekuasaan Seng Yang Widih dan merasa yakin bahwa yang maha kuasa pasti akan menolong dan membebaskan Kauripan dari kehancuran akibat serangan bencana itu. Apa yang dikhawatirkan Seng Empu Barada akhirnya terjadi juga. Adipati Wengker, Lingga Wijaya dan istrinya, Dewi Mayang Sari, pergi untuk memujuk kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk sekali lagi berusaha menghancurkan Kauripan, musuh bebu yutan mereka. Adipati Lingga Wijaya pergi berkunjung ke kerajaan Parang Siluman dan diterima dengan gembira Ratu Parang Siluman, yaitu Nyidur Gamala yang biarpun usianya sudah lebih dari 40 tahun, namun masih tampak cantik seperti kedua orang anak perempuannya, yaitu Lasmini, bekas selir Kipatih Narotama yang berusia 24 tahun dan Mandari, bekas selir Seng Prabu Erlangga yang berusia 22 tahun. Tentu saja uluran tangan Adipati Wengker untuk bekerjasama menghancurkan Kauripan itu diterima baik oleh tiga orang wanita cantik yang menjadi penguasa di kerajaan Parang Siluman itu. Kauripan atau lebih tepat lagi, Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama merupakan musuh-musuh besar mereka. Dalam kisah Seng Megatantra diceritakan betapa Lasmini dan Mandari yang ketika itu masih gadis menjadi selir Kipatih Narotama dan Seng Prabu Erlangga. Kalau Raja dan Patih Kauripan itu mengambil mereka sebagai selir karena kecantik jelitaan yang luar biasa dari kakak beradik ini dan juga karena Seng Prabu Erlangga berniat mengakhiri permusuhan itu dengan jalan pernikahan, sebaliknya dua orang kakak beradik itu mau menjadi selir mereka dengan maksud untuk menghancurkan Raja dan Patih itu dari dalam. Memang kedua orang gadis itu kemudian jatuh cinta kepada suami mereka, namun mereka tetap melaksanakan cita-cita mereka menghancurkan Kauripan. Namun usaha yang didukung kerajaan-kerajaan lain itu ternyata gagal dan mereka berdua bahkan diusir dari Kauripan. Tentu saja Lasmini dan Mandari yang memiliki kesaktian itu menjadi sakit hati, dan mendendam kepada Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Hanya saja, mereka tidak mampu berbuat sesuatu karena Raja dan Patih Kauripan itu sakti Mandraguna, memiliki banyak senopati yang sakti, didukung pula oleh para satria yang setia kepada Kauripan, serta memiliki pasukan yang kuat. Maka, ketika Lingga Wijaya, Adipati Wunker datang berkunjung dan menawarkan kerjasama, mereka menyambutnya dengan gembira. Timbul pula harapan baru dalam hati mereka untuk dapat membalas dendam dan menghancurkan Kauripan, apalagi kini mereka menganggap kerajaan Wunker menjadi kuat setelah Adipatinya baru, yaitu Lingga Wijaya yang dulu pernah pula mengadakan hubungan gelap dengan Lasminil. Hal ini diceritakan dalam kisah Seng Megatantra. Baik Lasmini maupun Mandari sudah tahu akan kesaktian Lingga Wijaya yang dulu bernama Lingga Jaya, murid tersibajera sakti itu. Sejak diusir dari Kauripan, Lasmini dan Mandari kembali ke Parangsiluman dan membantu Ratu Durgamala, ibu mereka yang janda, mengurus kerajaan Parangsiluman. Dua orang puteri itu setelan diusir dari Kauripan, menuruti watak mereka yang cabul seperti ibu mereka. Mereka adalah hamba-hamba dari nafsu mereka sendiri, dan setelah berpisah dari Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama yang menjadi suami mereka, kakak beradik ini tidak tahan untuk hidup sendiri tanpa pria. Mulailah mereka mengumbar nafsu, mencari dan berganti-ganti kekasih karena mereka memang pembosan. Ibu mereka, Ratu Durgamala, membiarkan saja kelakuan dua orang pulanya karena ia sendiri pun berwatak seperti itu. Berpisah dari suaminya yang kini menjadi bagawan Kundolomuko, Ratu Durgamala juga berganti-ganti kekasih, pemuda-pemuda tampan. Bahkan ibu dan dua orang puterinya itu kini menjadi penyembah-penyembah Batari Durga, agama yang dipimpin oleh bekas suami Ratu itu sendiri, yaitu bagawan Kundolomuko. Mereka juga menambah ilmu mereka dengan ilmu sihir yang menjadi keistimewaan bagawan Kundolomuko sebagai penyembah Batari Durga. Pada waktu itu, kerajaan Parang Siluman yang sebetulnya wilayahnya lebih kecil dibandingkan Nengker atau Wurawuri, merupakan kerajaan kecil atau kadipatan yang kuat karena memiliki banyak orang yang sakti Mandraguna. Ratu Durgamala sendiri adalah seorang janda cantik yang sakti. Kedua orang putrinya, Lasmini dan Mandari, juga memiliki tingkat kepandayan yang bahkan lebih tinggi dibandingkan tingkat ibu mereka. Masih ada lagi bekas suami Seng Ratu, yaitu bagawan Kundolomuko yang kini menjadi ketua agama Durga Dharma di kerajaan itu. Juga masih diperkuat oleh Kinagakumala, yaitu kakak kandung Ratu Durgamala. Yang juga memberi gemblengan kesaktian kepada Lasmini dan Mandari, dua orang keponakannya. Kinagakumala ini adalah bekas suami Ratu Mayang Gupita dari kerajaan Siluman Laut Kidul. Maka, biarpun kerajaan parang Siluman tidak berapa besar, pasukannya yang tidak besar jumlahnya itu amat kuat karena para prajuritnya membentuk pasukan-pasukan Siluman yang pandai menyerang dengan ilmu sihir dan tenung. Demikianlah sepintas keadaan kerajaan parang Siluman dengan para tokohnya yang sejak turun-temurun menjadi musuh keturunan Mataram yang sekarang menjadi kerajaan Kahuripan. Maka, kunjungan Adipati Lingga Wijaya dari kerajaan Wengker tentu saja disambut gelembira oleh para pimpinan parang Siluman, terutama sekali Ratu Durgamala dan kedua orang putrinya, Lasmini dan Mandari. Mereka menyambut Adipati Muda yang tampan itu dengan pesta. Kebetulan sekali pada malamnya adalah malam bulan Purnama dan seperti biasa, pada ala bulan Purnama diadakan upacara pemujaan Batari Durga. Sambil berpesta, Adipati Lingga Wijaya disuguhi tarian yang menggairahkan, bahkan dalam kesempatan itu, Putri Lasmini dan Mandari yang cantik molek itu memamerkan kepandayan mereka menari. Dengan pakaian indah namun menggairahkan karena pakaian tembus pandang. Itu membuat tubuh mereka yang menggairahkan, dengan lekuk lengkung sempurna itu tampak jelas. Apalagi tariari yang dilakukan dengan tubuh yang lentur dan indah itu menggeliat-geliat bagaikan ular kepanasan, membuat Lingga Wijaya yang menonton menjadi terangsang. Ditambah lagi dengan minuman keras yang memabokkan. Akan tetapi, dia tidak mempunyai pilihan lain karena sejak dia datang, Ratu Durga malah sudah mengambil keputusan untuk tidak menyanyiakan kehadiran Adipati yang gagah dan tampan ini untuk diajak bersenang-senang setelah ada persetujuan bekerja sama menghancurkan kahuripan. Sehabis pesta malam itu, Ratu Durga malah menyekap Lingga Wijaya dalam kamarnya. Lasmini dan Mandari tentu saja harus mengalah terhadap ibunya dan mereka mencari pasangan lain terdiri dari para pemuda yang selalu siap untuk melayani mereka. Sampai tiga hari tiga mayam Adipati Lingga Wijaya tinggal di Istana Parang Siluman. Selain setiap hari bersenang-senang dengan Ratu Durga malah dan kedua orang putrinya, Lingga Wijaya juga mengadakan perundingan untuk mengadakan pertemuan besar antara semua kadipaten atau kerajaan kecil yang menentang kahuripan. Setelah itu, dia lalu melanjutkan perjalanannya ke Kadipaten Siluman Laut Kidul. Dibandingkan tiga buah kerajaan lain, yaitu Kerajaan Wengker, Kerajaan Wura Wuri, dan Kerajaan Parang Siluman, maka kerajaan di tepi laut yang disebut Kerajaan Siluman Laut Kidul dapat dibilang kecil. Daerahnya tidak luas, hanya sepanjang pantai sampai ke pegunungan, memanjang dari barat ke timur, di sebelah timur Kerajaan Parang Siluman. Namun, kerajaan ini dipimpin keluarga seperguruan yang sakti Mandraguna. Ratu Mayang Gupita yang menjadi penguasa di Kerajaan Siluman Laut Kidul terkenal sekali dan disedani para pimpinan kerajaan lain. Ia seorang wanita berusia sekitar 52 tahun, dapat disebut seorang raseksi, raksasa wanita, karena tubuhnya tinggi besar dengan perut gendut. Wajahnya menyeramkan, berbentuk serba bulat dan besar, baik itu matanya, hidungnya, telinganya atau mulutnya. Bahkan di kedua sudut bibirnya tampak taring menonjol. Wanita tua dan jelek rupanya ini mewah sekali. Tubuhnya mengenakan pakaian yang serba idah dan perhiasan emas permata memenuhi kaki tangan dan leharnya. Juga lagaknya genit seperti seorang perawan manja. Akan tetapi ia sakti Mandraguna, juga terkenal kejam terhadap musuh-musuhnya. Ratu Mayang Gupita telah janda, bercerai dari suaminya yang bukan lain adalah Kinagakumala, kakak Ratu Durgamala dari Parang Siluman yang juga menjadi guru putri Lasmini dan Mandari. Biarpun kini Kinagakumala berada di Parang Siluman dan membantu adiknya, namun hubungannya dengan bekas istrinya, masih tetap baik karena keduanya mempunyai musuh yang sama, yaitu Kerajaan Kahuripan. Ratu Kerajaan Siluman Laut Kidul ini tidak mempunyai anak, dan sesungguhnya sejak muda ia tidak begitu suka kepada pria, karena tidak pernah ada pria mengaguminya. Pernikahannya dahulu dengan Kinagakumala juga hanya untuk menyatukan kedua kerajaan agar kedudukan mereka kuat. Akan tetapi karena Ratu Raseksi yang biarpun pesolek dan genit ini tidak suka kepada pria, maka pemihakan itu akhirnya gagal dan ia bercerai dari suaminya yang lebih suka bermesraan dengan wanita lain daripada dengan istrinya yang berwajah menyeramkan itu. Ratu Mayang Gupita memerintahkan Kerajaan Siluman Laut Kidul dengan tangan besi. Ia dibantu tiga orang yang juga sakti Mandraguna dan bersama Seng Ratu, mereka merupakan keluarga seperguruan yang kesemuanya selain ahli ilmu kanuragan, juga pandai ilmu sihir. Yang pertama adalah paman guru dari Seng Ratu bernama Bagawan Kalamisani. Kakek ini berusia 65 tahun dan menjadi guru sihir Ratu Mayang Gupita. Tubuhnya kurus kecil dan bongkok, mirip Seng Bagawan Durna dari kisah Wayang Mahabharata. Akan tetapi kakek ini merupakan lawan yang amat berbahaya karena memiliki bermacam-macam ilmu sihir yang dasyat. Orang kedua adalah Kinagajaya yang berusia 45 tahun, bertubuh kecil kurus. Dia adalah adik seperguruan Ratu Mayang Gupita, ahli bersilat dengan senjata ruyung dan juga pandai bermain sihir. Orang ketiga adalah Kinagarodra, adik dari Nagajaya, berusia 40 tahun dan tubuhnya tinggi besar. Senjatanya sebuah kelewang, golok, dan seperti kakaknya, dia pun ahli sihir dan menjadi adik seperguruan Seng Ratu. Demikianlah, empat orang anggota keluarga seperguruan ini yang menjadi pemimpin di Kerajaan Siluman Laut Kidul. Tentu saja masih banyak terdapat para senopati dan perwira yang memimpin pasukan kerajaan itu. Biarpun jumlah pasukan kerajaan Siluman Laut Kidul tidak besar, hanya kurang lebih 5.000 orang saja, namun pasukan ini dapat membentuk barisan yang mengandung daya sihir sehingga dapat melawan musuh yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah mereka. Di dalam kisah Seng Mega Tantra, Kerajaan Siluman Laut Kidul juga ikut bersekutu dengan tiga kerajaan lain. Namun gerakan mereka yang sekongkol dengan pemberontak di Kauripan telah mengalami kegagalan. Hal ini menambah perasaan dendam dan benci dalam hati para pimpinan Kerajaan Siluman Laut Kidul kepada Kauripan. Karena itu, ketika Adipati Lingga Wijaya dari Wengker datang berkunjung, tentu saja Ratu Mayang Gupita dan tiga orang pembantunya menyambut dengan gembira. Mereka lalu mengadakan pesta penyambutan yang meriah untuk menghormati Adipati Lingga Wijaya. Setelah berpesta pora, disugui tarian menggeirahkan dari penari-penari wanita muda belia yang cantik-cantik, mereka lalu mengadakan perundingan di dalam ruangan tertutup. Di sini, Adipati Lingga Wijaya dan empat orang penguasa Kerajaan Siluman Laut Kidul itu membuat rencana untuk bersama-sama menghancurkan Kerajaan Kauripan. Seperti yang telah diarundingkan dan setujui dengan Kerajaan Parang Siluman, Adipati Lingga Wijaya menyampaikan undangan agar Ratu Mayang Gupita menghadiri rapat besar yang akan diadakan di Kerajaan Ungker pada malam bulan Purnama Sidi. Rapat itu akan dihadiri oleh Kerajaan Ungker sebagai tuan rumah, Kerajaan Wurawuri, Parang Siluman, dan Siluman Laut Kidul. Juga akan hadir penguasa daerah-daerah kecil yang secara terang-terangan atau diam-diam menentang kekuasaan Kerajaan Kauripan. Setelah mengadakan perundingan yang memuaskan kedua pihak, Adipati Lingga Wijaya bermalam di Kerajaan Siluman Laut Kidul dan pada keesokan harinya dia kembali ke Kerajaan Wengker, dikawal dua losin prajurit yang selalu mengawalnya dalam perjalanannya mengunjungi Parang Siluman dan Siluman Laut Kidul. Pada waktu yang bersamaan, Dewi Mayang Sari yang juga dikawal dua losin prajurit pilihan, melakukan kunjungan ke Kerajaan Wurawuri di daerah timur. Perjalanan yang dilakukan Dewi Mayang Sari ini lebih jauh daripada perjalanan yang dilakukan suaminya, Adipati Lingga Wijaya yang mengunjungi dua kerajaan lain. Bahkan perjalanan Dewi Mayang Sari ini cukup berbahaya karena ia harus melewati daerah kekuasaan Kerajaan Kauripan. Kedatangan Dewi Mayang Sari sebagai permaisuri Kerajaan Wengker diterima dengan senang oleh Adipati Bismarrahawa dan permaisurinya, yaitu Nyi Dewi Durga Kumala. Karena Kerajaan Wengker dianggap sebagai kawan lama dan sekutu hurawuri dalam perjuangan mereka menentang Kerajaan Kauripan, maka kunjungan Dewi Mayang Sari disambut dengan hormat dan dengan pesta besar. Adipati Bismarrahawa, didampingi istrinya, Nyi Dewi Durga Kumala, dan empat orang senopatinya, yaitu Kalamuka, Kalamanik, Kalateja yang dikenal sebagai Trikala, Tiga Kala, dan Kigandarwo, senopati muda tampan gagah yang menjadi kekasih gelap Nyi Dewi Durga Kumala, mengeluh-eluhkan tamu mereka yang dihormati itu. Ketika Dewi Mayang Sari menyampaikan niatnya dan suaminya untuk mengadakan rapat pertemuan dengan semua kadipatan yang menentang Kauripan dan memperbarui persekutuhan dan usaha mereka, Adipati Bismarrahawa dan Nyi Dewi Durga Kumala menyambut gembira. Mereka lalu mengambil keputusan untuk mengadakan rapat besar itu pada malam bulan Purnama Sidi di Wengker. Setelah perundingan itu diterima dan disetujui kedua belah pihak, mereka lalu bicara tentang Nyi Lasmi yang gagal dibawa ke Wurawuri. Sungguh sayang sekali pengiriman kami, yaitu Nyi Lasmi, ke Wurawuri digagalkan Kipatih Narotama. Kami tahu bahwa Nyi Lasmi merupakan orang penting bagi Wurawuri, karena dengan wanita itu sebagai sandera, tentu akan mudah menundukkan Puspadewi, kata Dewi Mayang Sari. Hem, memang mengemaskan sekali Puspadewi itu. Bocah yang tidak mengenal Budi. Sejak kecil ku didik dan ku sayang sebagai anakku sendiri, kuangkat ia menjadi sekar kedaton di kerajaan ini, ternyata ia malah berhianat sehingga usaha kita merobohkan Kauripan gagali. Memang, kalau Nyi Lasmi berada di tangan kami, kami akan dapat memaksa anak kurang ajar itu untuk kembali ke sini. Kembali Kipatih Narotama yang menggagalkan usaha kita. Karena itu, sekali ini kita harus benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Kauripan, kata Dewi Mayang Sari. Kipatih Narotama itu memang jahat sekali, akan tetapi harus diakui bahwa dia sakti mandraguna. Maka, dalam rapat besar nanti kita harus dapat mencari siasat yang paling baik dan ampuh untuk menghancurkan Narotama dan Erlanggal katanyi Dewi Durga Kumala dengan gemas. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan melawan mereka berdua, tentu kita akar gagal. Kita menyusun dan menyatukan semua kekuatan kita, lalu membuat rencana siasat yang baik, baru kita dapat berhasil dengan gebrakan-gebrakan yang mengejutkan. Setelah mengadakan perundingan yang kesemuanya ditujukan untuk menghancurkan Kauripan, Dewi Mayang Sari lalu mengajak pasukan pengawalnya pulang ke Kerajaan Wengker. Setibanya di Wengker, ia melihat suaminya, Adi Patilingga Wijaya sudah pulang. Mereka lalu membuat persiapan untuk mengadakan pertemuan dan rapat besar di antara para pemerintah daerah yang sehaluan. Malah petaka itu datang bagaikan mendung hitam tebal di musim kemarau. Datang pada malam terang bulan. Tadinya, bulan bersinar penuh dan tiba-tiba saja, menjelang tengah malam, muncul awan mendung yang demikian tebalnya sehingga cuaca di kota Raja Kauripan menjadi hitam pekat dan gelap gulita. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika mendung mulai menyembunyikan bulan dan bintang di baliknya, malam hitam mulai merayap, angin semilir dan semua orang yang belum tidur tiba-tiba merasa gelisah. Bulu tengkuk mereka meremang dan ada perasaan ngeri menyerang perasaan hati mereka. Angin lembut yang meniup atap rumah-rumah dan pohon-pohonan menimbulkan suara berkelisik dan berbisik-bisik seperti para lelembut keluar berkeliaran dan saling bicara dalam bahasa yang seperti mendesis-desis. Dan, tanpa mereka rasakan, orang-orang yang belum tidur itu tahu-tahu telah tertidur pulas. Tidur yang tidak wajar karena mereka yang sedang duduk, tertidur begitu saja sambil duduk. Bahkan para prajurit yang melakukan tugas jaga, semua tertidur pulas. Yang berjaga sambil duduk, bahkan yang berdiri pun kini tertidur sambil bersandar kepada dinding gardu penjagaan. Tidak terkecuali, di dalam istana kerajaan Kauripan, suasana menjadi sunyi sekali karena semua orang tertidur pulas. Bukan hanya para dayang dan abdi, bahkan para prajurit pengawal, semuanya terhidur. Ada beberapa orang. Perwira pasukan pengawal yang memiliki Aji Kanuragan, tiba-tiba menyadari bahwa mereka terserang semacam hawa yang amat kuat pengaruhnya, yang membuat tubuh mereka menjadi lemas dan matum mereka tiba-tiba mengantuk sekali. Mereka segera menyadari bahwa ada kekuatan sihir Aji Kanuragan tengah menyerang mereka. Cepat mereka mengerahkan tenaga batin mereka untuk menolak serangan ini. Akan tetapi, kekuatan serangan Aji Kanuragan itu kuat bukan main dan datangnya bergelombang sehingga usaha mereka untuk bertahan gagal. Semua pertahanan mereka bobol dan mereka pun jatuh tertidur pulas seperti yang lain. Dua orang yang sakti di kota Raja Kauripan itu, yaitu Seng Prabu Erlangga sendiri dan Kipatih Narotama, juga tidur pulas. Andai kata penyerangan Aji Kanuragan itu datang pada saat mereka berdua belum tidur, tentu mereka akan mampu menolaknya. Akan tetapi karena tidak menduga akan datangnya serangan ini, mereka telah tidur pulas ketika gelombang Aji Kanuragan itu datang menyerang seluruh kota Raja Kauripan sehingga Raja dan Patihnya yang sakti ini pun tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka tidur pulas seperti biasa. Gedung pusaka kerajaan berada di sebelah kiri istana Kauripan. Gedung pusaka ini menyimpan pusaka-pusaka yang dikeramatkan, pusaka-pusaka peninggalan kerajaan. Syailendra dan kerajaan Mataram yang kemudian menurunkan kerajaan Kauripan. Karena gedung pusaka ini merupakan tempat yang amat penting, maka selalu dijaga oleh pasukan pilihan terdiri dari tiga losin prajurit dipimpin oleh dua orang perwira tinggi yang memiliki kesaktian. Para prajurit itu selalu berjaga secara bergantian di sekeliling gedung pusaka itu sehingga tidak memungkinkan pencuri dapat memasuki gedung. Pada malam yang penuh rahasia itu, malam bulan Purnama Tanpa Bulan, tiga losin prajurit itu pun tidak dapat terhindar dari gelombang pengaruh Aji Panyerpan itu. Karena mereka merupakan prajurit pilihan, maka mereka pun merasakan adanya pengaruh kuat yang menyerang mereka. Mereka mencoba untuk bertahan akan tetapi tidak lama mereka dapat melawan pengaruh itu. Mereka segera tidur dan biarpun perlawanan membuat mereka gelisah dan bergerak dalam tidur, namun akhirnya mereka pulas juga. Dua orang perwira tinggi yang bertugas memimpin penjagaan malam itu juga memiliki Aji Kesaktian. Mereka juga terserang gelombang itu dan bersikeras menahan diri dan melawan. Mereka bangkit berdiri, terhuyung dan mengerahkan seluruh kekuatan batin mereka untuk melawan rasa kantuk yang amat menekan mereka. Ha-ha-hal tiba-tiba di depan mereka tampak seorang raksasa berusia sekitar 60 tahun, gagah perkasa bermuka merah berpakaian indah, tangan kiri memegang sebatang gendewa, busur, besar dan di punggungnya tergantung belasan batang anak panah dalam sebuah bumbung. Kakek ini bukan lain adalah di biak rendah sakti, penguasa Pulau Nusa Barung. Dia sedang melaksanakan tugas yang dia janjikan kepada Nini Bumi Garbo untuk mencuri cupu manikmaya, sebuah di antara pusaka-pusaka kerajaan kahuripan. Dengan pengerahan Aji Panjerepan yang kuat, dia telah membuat semua prajurit sebanyak tiga losin yang berjaga di gedung pusaka tertidur, kecuali dua orang perwira tinggi pemimpin mereka yang masih dapat bertahan terhadap pengaruh Aji Panjerepan. Di biak rendah sakti sempat terheran-heran karena dia juga merasakan adanya hawa yang amat kuat dari Aji Panjerepan yang menguasai seluruh kota Raja Kahuripan. Padahal dia hanya mengerahkan ajiannya itu kepada mereka yang berada di gedung pusaka dan sekitarnya. Melihat dua orang perwira tinggi itu belum juga terpengaruh, dia muncul di depan mereka. Dua orang perwira tinggi itu memang udah curiga dan menduga bahwa ada orang yang berniat jahat sedang melepas Aji Panjerepan, maka begitu melihat kakek pembawa gendawa itu berdiri di depan mereka, tanpa banyak cakap lagi. Mereka berdua mencabut pedang dan menyerang di biak rendah sakti. Kakek ini tertawa, gendawa di tangan kirinya berserak. Terang. Terang dua batang pedang itu terlepas dari tangan dua orang perwira itu saking kayatnya tangkisan gendawa dan membuat telapak tangan yang tadi memegang pedang menjadi lecet terkelupas kulitnya. Selagi kedua orang perwira itu terkejut dan melangkah ke belakang, di biak rendah sakti sudah mendorongkan tangan kanannya ke depan. Wuuus syah angin yang kuat sekali bertiup dan tubuh dua orang perwira itu terlempar, terjengkang dan terbanting roboh. Mereka tak mampu bangkit kembali karena seketika pingsan. Di biak rendah sakti lalu memasuki pendapat gedung pusaka, menghampiri pintu depan. Dengan mudah dia membuka daun pintu yang terbuat dari kayu tebal dan berat itu, lalu memasuki tempat yang biasanya merupakan daerah terlarang dan terjaga ketat itu dengan santai. Terdapat banyak benda pusaka di dalam gedung itu. Pombak, perisai, pedang, keris, penggada, busur dan anak panah, dan banyak senjata lain. Juga ada benda-benda bekas milik para raja zaman dahulu yang dikeramatkan dan menjadi benda pusaka. Akan tetapi, pusaka-pusaka yang paling penting dan dekat dengan Seng Prabu Erlangga, tentu saja berada di kamar raja di istana. Ada pun benda-benda pusaka yang paling dipuja dalam gedung itu, berada di tempat khusus terbuat dari almari kayu terukir indah. Di antara pusaka yang dianggap penting dan diistimewakan itu terdapat cupu manik maya, sebuah cembul atau semacam cawan terbuat dari emas yang bertaburkan intan amat indahnya. Benda pusaka itu mengeluarkan sinar gemilang dan tampak seperti ratu dari semua benda yang terpayang dalam almari itu. Dibiak rendah sakti yang sudah mendapat kegambaran dari Nini Bumi Garbo tentang cupu itu, terkekeh girang dan dia segera menjulurkan tangan untuk mengambil benda pusaka itu. Akan tetapi dia terkejut dan menarik kembali tangannya karena ketika tangan itu tiba dekat dengan cupu manik maya, dia merasa betapa tangannya tergetar hebat. Dia memandang kagum dan segera dia mengerahkan perhatiannya, merangkap kedua tangan seperti sembah ke depan hidungnya, lalu mengerahkan tenaga saktinya dan menjulurkan kembali tangannya. Kini dia menggunakan kedua tangan setelah mengalungkan gendawanya di lehernya, dia dapat menangkap cupu manik maya dengan kedua tangannya, cepat memasukkannya ke dalam kain kuning yang dikatkan ke depan dada, lalu keluar dengan cepat dari gedung pusaka. Betapa pun sakti mandraguna juragan dari pulau Nusa Barung ini, dia dapat merasakan bahwa dia memasuki tempat yang amat berbahaya dan sama sekali tidak boleh dipandang rendah. Setelah tiba di luar gedung pusaka, kembali dia dapat merasakan bahwa ada getaran pengaruh yang kuat sedang melanda hawa udara dekah huripan. Dia tidak mau mencampuri dan segera menggunakan kepandainya, berlari cepat menghilang di dalam kegelapan dan tak lama kemudian dia sudah keluar dari kota Raja Kauripan. Ketika dia melihat betapa sunyinya kota Raja itu, dan mendengar lolong anjing saling bersahutan, mendengar kelepak sayap banyak kelelawar dan bercicipnya burung malam dan burung hantu, tahulah dia bahwa malam itu banyak orang yang memiliki ilmu sihir yang amat kuat sedang meraja lelah di situ. Dia cepat-cepat pergi menuju pulang ke pulau Nusa Barung memang, firasat yang dirasakan seng empu barada beberapa waktu yang lalu benar-benar terjadi pada malam bulan purnama yang gelap ini. Malah petaka datang beriringan. Sungguh pun tidak ada janji atau kerjasama, namun secara kebetulan sekali malam itu dibiak rendah sakti melaksanakan janjinya mencuri pusaka cupu manikmaya justru pada malam yang ditentukan oleh persekutuan empat kerajaan wengker, Wura Wuri, Parang Siluman, dan Siluman Laut Kidul bersama beberapa buah kadipatan kecil lainnya. Maka, dibiak rendah sakti merasakan adanya hawa yang aneh menggetarkan dan menguasai seluruh kota Raja Kauripan. Inilah pula sebabnya mengapa ajipan nyerepan dibiak rendah sakti demikian ampuh sehingga seolah ajiannya itu mempengaruhi seluruh penduduk kota raja itu. Padahal sesungguhnya, bukan hanya kerendah sakti yang mengerahkan ajipan nyerepan pada malam hari itu, melainkan banyak sekali tokoh sakti dari persekutuan itu juga mengerahkan ajipan nyerepan mereka sehingga seluruh penghuni kota raja itu terpengaruh, kecuali mereka yang memang memiliki kekuatan batin yang kuat sehingga tidak terpengaruh. Akan tetapi karena pada malam hari itu, selain cuaca gelap pekat, juga hawanya dingin, maka semua orang, baik yang terpengaruh sihir maupun yang tidak, telah jatuh pulas. Di sebuah rumah yang terletak di sebelah belakang kompleks istana, tiba-tiba terdengar tangis bayi. Anak yang baru berusia satu tahun itu menangis. Dia tidak terpengaruh kekuatan sihir dan anak-anak yang jiwanya belum tertutup nafsu daya rendah menjadi peka. Ada sesuatu yang membuat bayi itu menangis, bukan tangis karena ulah hati pikiran, melainkan tangis yang tidak dapat dicari penyebabnya oleh akal pikiran. Tangis yang nyaring ini memiliki getaran yang lemahkan pengaruh ajipan nyerepan sehingga penghuni rumah itu yang mendengar tangis ini, yaitu ayah, ibu, dan dua orang kakaknya, terbangun dari tidur. Akan tetapi pada saat itu, banyak bayangan orang menyelinap dari rumah ke rumah dan mereka menyebarkan kembang dan rempah-rempah ke atas atap setiap rumah. Terdapat sedikit pasir di antara bunga-bunga itu. Rumah di mana penghuninya terbangun dari tidur oleh tangis anak berusia setahun itu juga tidak luput dari lemparan kembang pasir dan rempah-rempah itu. Tiba-tiba ibu yang kini memondong anak yang berhenti menangis, mengeluh dan terhuyung. Suaminya terkejut dan merangkulnya, akan tetapi dia pun mengeluh dan merasa kepalanya pening seperti dipukul. Juga dua orang anak mereka, berusia 12 dan 7 tahun, yang tadinya masih tidur, mengeluh dan menjadi gelisah, mengatakan bahwa kepala mereka pening dan perut mereka mulas. Ayah dan dua orang anaknya yang sudah agak besar itu terserang penyakit dengan tiba-tiba dan hanya anak berusia setahun itu saja yang tidak jatuh sakit. Dan hal aneh seperti ini terjadi hampir di setiap rumah yang dilempari bunga-bunga sebagai sarana penyerangan melalui sihir seperti santet atau tenungi yang bertugas melakukan penyebaran santet yang mendatangkan. Dan wabah penyakit ini adalah orang-orang kerajaan Siluman Laut Kidul yang dipimpin Bagawan Kalamisani yang ahli sihir itu. Juga pada saat yang bersamaan, dan hal ini memang sudah diatur dan direncanakan sebelumnya, terjadi hal yang gawat di Istana Seng Prabu Erlangga dan Gedung Kepatihan tempat tinggal Kipatih Narotama. Dua bayangan orang yang gerakannya tiada ubahnya dua makhluk golongan iblis karena hanya tampak bayangan-bayangan itu berkelebat memasuki istana yang sudah tidak ada penghuninya yang tidak tidur. Setelah tiba di ruangan dalam di mana terdapat lampu-lampu penerangan dan dua bayangan berhenti dan berdiri diam. Tampak bahwa mereka itu adalah putri Mandari dari Parang Siluman yang cantik jelita, bersama Resi Bajera Sakti, Datuk Wengker yang seperti raksasa berwok hitam itu. Putri Parang Siluman dan Datuk Wengker ini adalah dua orang yang memiliki kesaktian tinggi dan Mandari yang pernah menjadi selir Seng Prabu Erlangga dan tinggal di dalam istana, bertugas untuk membunuh Seng Prabu Erlangga, dibantu oleh Seng Resi Bajera Sakti. Mereka baru berani bergerak setelah para tokoh sakti dari Wengker, Wurawuri, Parang Siluman, dan Siluman Laut Kidul menghimpun kekuatan sihir mereka dan menyebarkan aji panyirepan sehingga pengaruh kekuatan sihir itu kuat bukan main dan akibatnya, seluruh penghuni kota Raja Kauripan jatuh pulasi di dalam rapat besar persekutuan yang menentang Kauripan itu, telah dibagi-bagi tugas kepada para tokoh yang sakti. Putri Mandari malam itu bertugas memasuki istana Kauripan dan melakukan pembasmian terhadap penghuni istana, termasuk Seng Prabu Erlangga. Akan tetapi karena semua tokoh itu yakin akan ketinggian ilmu-ilmu Seng Prabu Erlangga yang sakti Mandraguna dan sukar dikalahkan, maka Putri Mandari diperingatkan agar jangan sekali-kali mencoba membunuh Seng Prabu Erlangga secara langsung. Begitu memasuki istana dan melihat keadaan istana yang mewah, di mana ia pernah tinggal sebagai selir terkasih, timbul iri hati dan penyesalan di hati Putri itu karena ia terpaksa meninggalkan istana itu. Melihat empat orang prajurit pengawal duduk bersandar dinding dalam keadaan tidur, Mandari menghampiri mereka dan empat kali tangan kirinya menyambar, mengenai kepala empat orang prajurit itu dan mereka berempat tidak akan dapat bangun kembali karena tamparan yang tampaknya tidak keras itu telah menghancurkan isi kepala dan mereka lewas seketika. Putri Mandari, mari kita cepat melaksanakan tugas kita, membakar istana seperti telah direncanakan, bisikresi baja sakti. Memang menurut rencana mereka harus membakar istana agar semua penghuni yang tertidur di dalam akan mati terbakar semua, berikut Seng Prabu Erlangga kalau mungkin. Nanti dulu, Paman Resi, aku belum puas kalau tidak membunuh mereka dengan tanganku sendiri bisik kembali Putri Mandari. Resi bajera sakti mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Itu berbahaya sekali. Sudah diputuskan dalam rapat bahwa kita tidak boleh sembrono, gegabah, terhadap Seng Prabu Erlangga. Jangan khawatir. Aku tidak akan mencoba untuk membunuh dia, melainkan permaisuri dan putra-putranya. Baru akan puas hatiku melihat kenekatan Mandari. Hersi bajera sakti menghela nafas dan terpaksa mengikuti putri itu yang menuju ke kamar di mana ia tahu para pangeran yang masih kecil-kecil itu tidur. Ketika menuju ke kamar itu, setiap kali melihat prajurit pengawal atau pelayan yang tertidur, putri Mandari tidak melewakan mereka sebelum turun tangan membunuh mereka. Dalam waktu sebentar saja, tidak kurang dari 15 orang prajurit pengawal dan pelayan telah lewas di tangan Mandari. Akhirnya mereka tiba di depan kamar di mana dua orang pangeran, yaitu pangeran Samara Wijaya yang berusia hampir 5 tahun dan pangeran Budidharma yang berusia sekitar 4 tahun bayis tidur ditemani dua orang emban, inang pengasuh. Dengan mudah putri Mandari mendorong daun pintu terbuka. Ia hati-hati sekali karena maklum bahwa kamar di mana Seng Prabu Erlangga tidur berada di samping kamar para pangeran itu. Ia melihat dua orang emban telah tertidur di lantai kamar bertelamkan permadani, dan dua orang pangeran yang masih kecil itu tidur di atas sebuah pembaringan besar. Mereka tidur berjajar dalam keadaan pulas. Hersi bajerah sakti mendongkol sekali melihat betapa putri Mandari melanggar tugas mereka dan membuat keadaan menjadi berbahaya. Dia berbisik lirih sekali. Paduka lakukan sendiri, saya hendak melaksanakan pembakaran seperti direncanakan. Kalau selesai, harap paduka cepat keluar, Mandari mengangguk dan Hersi bajerah sakti lalu keluar dari kamar dengan cepat. Alat-alat untuk melakukan pembakaran memang sudah tersedia dan mulailah dia melakukan pembakaran pada bagian belakang istana, dekat kandang kuda di mana terdapat banyak jerami kering. Sementara itu, putri Mandari cepat membunuh dua orang emban yang sedang pulas itu. Mereka mati sebagai kelanjutan dari tidur mereka, tidak sempat terbangun. Kemudian ia melangkah menghampiri pembaringan di mana kedua orang pangeran itu tidur pulas. Akan tetapi kedua orang pangeran itu agaknya sudah dikehendaki oleh Seng Hyang Widiwasa untuk kelak menjadi raja melanjutkan kedudukan ayah mereka dan mungkin belum tiba waktunya mereka itu mati. Atau mungkin juga jiwa kedua orang anak kecil itu masih bersih sehingga peka sekali. Tiba-tiba saja kedua orang pangeran itu tersentak kaget dan terbangun dari tidur mereka. Mereka terbelalak memandang kepada putri Mandari dan anehnya, melihat wajah putri Mandari yang cantik jelita itu agaknya mereka. Melihat wajah yang amat menyeramkan. Mereka terbelalak dan menjerit-jerit sambil menangis. Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu. Dua orang pangeran itu menjerit-jerit memanggi ayah ibunya. Putri Mandari terkejut sekali. Keparat ia memaki, akan tetapi ia juga ketakutan dan cepat melompat keluar dari kamar itu dan lari secepatnya menuju ke belakang istana di mana resi bajerah sakti mulai melakukan pembakaran. Sementara itu, di gedung Kepatihan juga datang dua orang yang ditugaskan oleh persekutuan untuk mencelakai Kipatih Narotama. Dan siapa lagi yang mendapatkan tugas ini selain putri Lasmini yang cantik jelita, yang pernah menjadi selir tersayang Kipatih Narotama dan tinggal di gedung Kepatihan itu. Ia tentu saja sudah tahu benar akan keadaan di gedung Kepatihan dan selain itu, juga ia amat mendendam kepada Kipatih Narotama sekeluarganya. Karena itu maka putri Lasmini yang mendapatkan tugas itu dan untuk melaksanakan tugas berbahaya ini ia ditemani oleh Nyi Dewi Durga Kumala sendiri, Permaisuri Wurawuri. Dengan demikian, para tokoh puncak dari Wengker, Wurawuri, Parang Siluman, dan Siluman Laut Kidul pada saat yang sama malam itu melakukan penyerangan secara serentak. Seperti juga Mandari, Lasmini tahu benar bahwa tidak mungkin ia dapat membunuh Kipatih Narotama begitu saja. Kipatih Narotama terlampau sakti baginya dan ia pun dapat menduga bahwa Kipatih Narotama yang sakti Mandraguna itu tentu tidak akan dapat terpengaruh kekuatan sihir Aji Anyi Repan. Maka, tugasnya bersama Nyi Dewi Durga Kumala adalah membinasakan Listia Rini, istri Narotama yang dulu menjadi madunya dan amat dibencinya, bersama putra mereka yang baru berusia setahun lebih beberapa bulan. Putra tunggal itu diberi nama Joko Pekik Satya Budi dan biasa disebut Joko Pekik. Selain membunuh Listia Rini dan Joko Pekik, juga Lasmini Danyi Dewi Durga Kumala bertugas untuk melakukan pembakaran gedung Kepatihan. Dengan mudah Lasmini Danyi Durga Kumala memasuki gedung Kepatihan karena para prajurit yang berada di situ sudah tertidur dipengaruhi Aji Panyerepan mereka. Dengan kejamnya Lasmini membunuh para prajurit pengawal yang sedang pulas sehingga mereka tewas tanpa dapat atau sempat mengeluarkan suara sedikitpun. Juga Nyidur Gakumaya yang membenci Narotama ikut berpestari yang membantai puluhan orang prajurit pengawal itu. Banjir darah terjadi malam itu di gedung Kepatihan. Akan tetapi, biarpun pembunuhan ini mereka lakukan dengan mudah karena sama sekali tidak mendapatkan perlawanan, tetap saja dua orang wanita cantik namun kejam seperti iblis itu bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Bagaimanapun juga, keduanya tetap khawatir kalau-kalau Kipatih Narotama akan terbangun sewaktu-waktu dan memergoki mereka. Betapapun saktinya kedua orang wanita ini, mereka masih merasa gentar kalau harus berhadapan dengan Kipatih Narotama yang sakti mandraguna. Mereka pun dapat menduga bahwa Kipatih pasti tidak terpengaruh oleh ajah penyerepan mereka dan berada dalam keadaan tidur yang wajar. Lasmini yang sudah hafal akan keadaan di istana Kepatihan itu, tahu benar di mana adanya kamar listiar ini, istri Kipatih Narotama. Kipatih Narotama. Akan tetapi tidak tampak listiar ini di dalam kamar itu. Tempat tidurnya tidak ada bekas ditiduri. Jelas bahwa Joko Pekik tidur seorang diri di pembaringan itu, dijaga biung emban dan seorang pelayan yang tertidur di atas permadani. Wajah Lasmini berubah merah dan matanya mencorong, hatinya panas, karena ia tahu benar apa artinya ini. Ia sudah tahu akan kebiasaan Kipatih Narotama yang selalu tidur seorang diri dalam kamarnya. Kalau listiar ini tidak berada di kamarnya sendiri bersama anaknya, hei itu hanya berarti bahwa listiar ini tentu mengungsi ke kamar Patih Narotama, bertugas untuk menemani dan melayani suami tercinta. Hati Lasmini yang sebenarnya masih mengandung perasaan cinta kepada bekas suaminya itu kini penuh dengan cemburu iri hati, yang membuat ia marah sekail. Ia sudah melolos senjatanya yang ampuh, yaitu cambuk Sarpo Kenoko dan mendekati tempat. Tidur, bermaksud membunuh Joko Pekik. Akan tetapi Nyi Dewi Durgaku malah menyentuh lengannya dan menggelengkan kepalanya.